Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan memberikan panduan tutorial bagi teman-teman yang ingin mendaftar akun kip kuliah. Tentu tutorial ini untuk teman-teman yang belum pernah membuat akun kip kuliah di tahun-tahun sebelumnya kalau sudah punya akun tinggal klik menu login siswa. Tapi kalau belum punya akun maka simak informasi yang kita sajikan di video kali ini tentu untuk mendaftar kip kuliah kalian searching aja di google kip kuliah gitu ya nah setelah searching di google yang bagian paling atas kip kuliah ini dari kementerian pendidikan kebudayaan riset dan pendidikan tinggi silahkan kita klik tampilannya seperti ini atau mungkin kita back dulu kalau kita ketik kip kuliah gitu ya ini ada login siswa pendaftaran akun baru kita klik pendaftaran akun baru nah tegas dan jelas keterangannya bahwa pendaftaran hanya untuk lulusan 2423 2322 kalau lulusan 21 sudah gak bisa yang diminta adalah NIK NISN NPSN kemudian email masukkan NIK kemudian masukkan NISN kalian lalu NPSN ketik di pencarian akan muncul namanya dan yang terakhir masukkan email kalian setelah itu kita klik proses selanjutnya setelah kalian membuat akun data kalian akan muncul keterangan DTKS nya muncul data diri kalian namanya muncul asal sekolah muncul tanggal lahir muncul data sosial ekonominya muncul kemudian diminta masukkan email tadi ya email kemudian kita klik saya menyatakan data yang di input dalam proses pendaftaran akun Kipula sudah benar dan sesuai teman-teman yang tidak terdata di DTKS abaikan saja teman-teman yang tidak terdata di PPKI juga abaikan saja sudah lah data DTKS nya tidak terdata gak apa-apa data PPKI nya DTKS nya tinggi sekalipun misalnya 6 atau 7 juga gak apa-apa kalau kalian kategori tidak mampu lanjutkan klik daftarkan akun berhasil kita klik ok periksa email nya untuk memperoleh nomor pendaftaran kita ke halaman login lalu kotak masuk email nah ini ada no replay kita no replay kipkuliah ID informasi akun kita klik kemudian selamat akun kipkuliah nya telah aktif atas nama kalian kalian akan dikasih nomor pendaftaran dan kode akses kita copy nomor pendaftarannya masukkan ke menu login kemudian kode aksesnya juga kita copy kemudian masukkan kode aksesnya lalu klik menu masuk nah kalau sudah terdata di DTKS NIK terdata di DTKS isiannya cuman biodata keluarga prestasi dan rencana nah kalau yang belum terdata di DTKS itu menunya ada tambahan menu ekonomi rumah dan aset beda yang tadi dengan yang sudah terdata di DTKS hanya menu biodata keluarga prestasi dan rencana itu tutorial untuk pendaftaran akun baru GIP kuliah semoga bermanfaat terdata di DTKS di DTKS